Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aditya Haris Kurniawan, NIM J1B018004, kelas TEP Genap Angkatan 2018 Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas satu evaluasi lahan Evaluasi dan klasifikasi kesesuaian lahan Evaluasi lahan adalah proses penilaian keragaan atau kinerja performance lahan Jika digunakan untuk tujuan tertentu meliputi pelaksanaan dan interpretasi survei dan bentuk studi lahan Tanah, vegetasi, iklim dan aspek lahan lainnya agar dapat mengidentifikasi dan Dan membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan Sementara, klasifikasi kesesuaian lahan adalah penilaian dan pengelompokan atau proses penilaian dari pengelompokan Dalam arti kesesuaian relatif atau absolut dalam bagi penggunaan tertentu Kegunaan evaluasi lahan Kegunaan evaluasi lahan dibagi menjadi tiga Yang pertama, komponen penting dalam proses perencanaan penggunaan lahan Atau land use planning Yang kedua, memberikan alternatif penggunaan lahan dan batas-batas kemungkinan penggunaan Dan yang terakhir, mengetahui tindakan pengelolaan yang tepat agar lahan tetap lestari Selanjutnya, klasifikasi kemampuan lahan Klasifikasi kemampuan lahan dibedakan menjadi tiga Yang pertama, kelas Kelas ini berdasarkan intensitas faktor penghambat Kedua, satuan kemampuan Satuan kemampuan berdasarkan keragaan dan persyaratan yang sama terhadap sistem pengelolaan Yang sama Dan yang terakhir, subkelas Subkelas berdasarkan jenis faktor penghambat atau ancaman Faktor penghambat atau ancaman ini dibedakan menjadi empat Yang pertama, ancaman erosi Yang kedua, ancaman kelebihan air Yang ketiga, pembatas perkembangan akar tanaman Dan yang terakhir, pembatas iklim Asumsi untuk menerapkan sistem klasifikasi kemampuan lahan Pertama, klasifikasi kemampuan lahan adalah klasifikasi interpretasi yang didasarkan pada pengaruh bersama Antara berbagai unsur seperti iklim dan sifat-sifat tanah yang permanen Tanah-tanah dalam satu kelas kemampuan adalah sama hanya dalam hal derajat Atau besarnya pembatas atau ancaman kerusakan jika digunakan untuk pertanian Suatu nisbah keluaran terhadap masukan yang layak atau dapat diterima secara umum Yang keempat, tingkat pengelolaan yang digunakan adalah tingkat pengelolaan yang agak tinggi Yang kelima, kelas kemampuan Kelas kemampuan ini dibedakan menjadi empat Dibedakan oleh derajat hambatan atau ancaman kerusakan tanah yang mempengaruhi perseratan bagi penggunaan secara sestari Yang keenam, suatu ancaman tidak dianggap pembatas permanen bila usaha untuk menghilangkan pembatas itu layak ditentukan Dan yang terakhir, setelah dilakukan perbaikan klasifikasi didasarkan atas ancaman yang tetap ada Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati